Oke, jadi yang pertama aku buka adalah Snack Talk Pengen Nutella sih, daripada yang Catbury Bukanya itu tinggal ditarik gini Semoga nggak salah ya Cara aku membukanya Nih, lihat Oke, udah kebuka Ini coba, apakah masih kriuk? Tusuk tadi rapuh gitu Wow Tuh Bener-bener kalian denger ya ASMR nih Hmm Hi guys, aku Nome Kalau kamu Jadi di video kali ini aku mau mukbang Tapi lebih tepatnya bukan mukbang Kalau mukbang tuh kan makan sambil ngerekam Ini juga sama sih Makan sambil ngerekam Tapi lebih tepatnya kayak lebih kenyobain dan review gitu Jadi aku beli di tiktok shop yang ini Aku beli satu paket bundling Bittersweet by Najla Ini pertama kalinya dalam hidup aku Aku mencoba Bittersweet by Najla Setelah sekian Purnama Karena Bittersweet by Najla itu viral banget Di tahun 2020 Kalau nggak salah Tapi sampai sekarang Aku kayak belum kesampaian Dan baru kesampaian sekarang gitu Nih, adalah produknya Oke Jadi aku beli bundling Waktu itu Harganya itu lebih klesel Jadi aku langsung Tanpa berpikir panjang Aku langsung check out Di tiktok shop Bundlingnya itu Aku beli 77 ribu Totalnya Aku dapet 3 produk Nih Oke Pertama itu adalah snack talk Ini bener-bener viral banget Sangat viral banget Dan aku penasaran banget sama snack talk ini Karena dia itu bener-bener selalu lewat di beranda , FYP tiktok aku Dia itu adalah cookies Dan disini di atasnya cookies Dan di bawahnya itu Kalau aku keren Kalau aku sering lihat video tiktoker Itu kayak gitu ya Nah Lanjut ini ada brow box Jadi brow box belgium Tuh Ini tuh adalah brownies Aku gak tau brownies Yang dicampurin coklat gitu Rasanya tuh mungkin kayak brownies Cuman aku gak tau apa spesialnya Jadi nanti bakalan aku review Dan aku kasih rating juga Aku kasih penilaian juga Tentang Tiga makanan Bittersweet by Najla ini Terus yang ketiga ada Catberry layer pastry Gimana sih bacanya Pastry atau pastry ya Aku tidak bisa bahasa Inggris dengan aja Jadi ini tuh adalah Pastry itu setau aku tuh Kueh kering Yang bener-bener kering banget Jadi kayak agak kriuk gitu Ini tuh rasa Catberry layer Dan ini brow box Aku bakalan kasih penilaian Semua produk Bittersweet by Najla yang aku beli ini Oke yang pertama Aku bakalan Buka si ini Snacktok dulu Karena Yang paling bikin Aku penasaran itu adalah Snacktok Jadi dia itu Katanya tuh Sangat aman Dikirim ke seluruh Penjuruh Indonesia Tiga layer kita Kita Nah pas dibuka kayak gini Ada kayak Itu segelnya gitu Jadi aku bakalan buka Ini aku bakalan liatin ke kalian Di kamera belakang Oke Biar kalian tuh tau gitu Coklatnya tuh beneran banyak Atau cuman Iklan doang Oke Jadi yang pertama aku buka adalah Snacktok by Najla Ini tuh rasa cookies Coco Crunch Yang Nutellanya Dan aku emang Pengen Nutella sih Daripada yang Catbury Bukanya itu Tinggal ditarik gini Semoga gak salah ya Cara aku membukanya Nih lihat Oke Udah kebuka Oh Jadi dia Di atasnya itu Coco Crunch ya Bukan cookies Aku kira cookies Coba ya Kita baca dulu Apakah dia Tapi disini bacanya Cookies loh Cookies Coco Crunch Oke ini Apa cuman Coco Crunch doang ya Kita coba ya Oke Untuk yang Snacktoknya Udah aku buka Dan kalian lihat tadi Cuman aku agak bingung ya Ini tuh Coco Crunch doang Apa ada cookiesnya Untuk coklatnya sendiri Kalian bisa lihat Menurut kalian Segini banyak Atau sedikit Cuman ini Coco Crunch doang Apa ada cookiesnya sih Tunggu ya Kita aduk-aduk dulu Aku pengen cookiesnya sih AMD Ini tuh Coco Crunch doang Gak ada cookiesnya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dulu Kamilah denger Kerik banget Kok ada Alhamdulillah ada cookiesnya Soalnya yang aku pengen banget Itu cookiesnya Bukan Coco Crunchnya Coco Crunchnya Aku mah udah tau Rasa Coco Crunch kayak gimana Jadi di bawahnya tuh Di bawahnya ada cookiesnya Untuk coklatnya sendiri Menurut aku Standar lah ya Nggak yang Kayak banyak banget gitu Nggak Sedikit banget Nggak juga nih Tuh liat Ini ya coba Apakah masih kriuk Tuh liat Tuh liat Tuh liat Tuh liat Kalau aku liat di Vite-vite Orang-orang itu Cookiesnya di atas Coco Crunchnya di bawah Kalau ini di balik Jadi cookiesnya tuh Ada di bawah Coco Crunchnya ada di atas Jadi aku kira Cuma Coco Crunch doang Ternyata ada cookiesnya Ternyata ada cookiesnya Ternyata ada cookiesnya tuh gimana sih Menurut aku Rasa cookiesnya tuh Bener-bener super duper Crunchy banget Dan gurih Gurihnya tuh kayak Gurihnya tuh beda gitu Jadi kayak gurih kue Dan ini tuh enak banget Serius enak banget 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 Coklatnya standar Nggak yang Kayak rumir banget Kayak yang Ke ala biasa Tampilin di video TikTok Bittersweet Nggak Nggak yang Selebay itu coklatnya Aku coklatnya Kayak standar-standar aja Tapi Lumayan Banyak sih Lumayan gitu Lumayan bukan banyak ya Kayak gitu Untuk TikToknya sendiri Aku suka Suka Tapi aku kan belum coba Dua ini ya Jadi aku Masih ngasih penilainya Masih Nanti di akhir Lanjut Aku mau Browbox Browness box Kita bakalan buka Di kamera belakang Lagi kalian ya Biar asik Oke Ini dia Adalah Browboxnya Lumayan Bagus ya Packagingnya Terus aku buka nih Ada open Eh Kok susah Tunggu guys Nah Gini guys Full banget nih Sampai ini ada Coco chips Yang warna putihnya Kayak gini guys Kita coba ya Browboxnya Oke yang kedua Adalah Browbox Belgium Ini udah aku buka Tadi Nah Sekarang kita coba Bismillahirrahmanirrahim Kok ini Sangat Super duper Rapuh Ini yang aku Tusuk tadi Rapuh gitu Eh Gak bisa dipakein Garpu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Sampai jumpa Untuk Browbox Nain ito Super duper Manis Banget Bener-bener Manis Banget Yang kayak Definisi Banget Kayak udah Quadrat gitu Dan aku tuh Tipe anak yang Kurang suka Manis yang Berlebihan Jadi menurut aku Browbox ini tuh Masuk ke Kategori yang Menurutku Manis Berlebihan Gitu Tapi Overall Untuk teksturnya Dia itu sangat Super duper Lembut banget Kalau misalkan Yang kering Enggak Tapi ini tuh Kayak ada anjuran Dipanasin Pake Microwave Gitu Mungkin Kalau misalkan Kalian pengen Yang kering Gitu Kalian bisa Dipanasin Atau dipanggang Gitu Kayak Microwave Mungkin Mungkin Kalau pake Microwave Gitu Dia jadi Kering Gitu Dan Ininya tuh Putih-putih Gitu Kayak bakal Meleleh Gitu Sampai Buat Kalian Pencinta Manis Kayak Wajib Check out Browbox Ini Karena Ini Manis Banget Benar-benar Manis Sangat Manis Kayak Ini Brownister Kayaknya Ini tuh Brownister Manis Yang pernah Aku Makan Tapi Manisnya tuh Lumayan Bikin Nagih Gitu Ini Kayak Pengen Lagi Pengen Lagi Tuh Ini Cocok Banget Buat Lebaran Nih 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 Tuh Super Doper Coklatnya Kayak Kerasa Banget Coklatnya Kerasa Banget 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 Lanjut Ini Pastri Ini Yang Sangat Aku Tunggu Tunggu Banget Sangat Aku Nantikan Nah Ini Bakalan Buka Dulu Ini Itu Adalah Cat Buri Yang Hayat Pastri Kita Buka Ya Ini Sudah Aku Buka Jadi Lampunya Sengaja Aku Matiin Biar Dia Bisa Flash Kameranya Oke Jadi Sudah Dibuka Wow Kacang Almondnya Banyak Banget Bener Bener Kayak Di Tipton Bittersweet Tuh Lihat Tuh Ini Ada Coklat Cat Burinya Jadi Kacang Almondnya Segini Oke Sekarang Kita Bakalan Botong Pastri Ini Mau Jatuh Kacang Almondnya Saking Pedungnya Wow Bener Kita Coba Jadi Ini Definisi Makanan Orkai Banget Lihat Tuh Kacang Almondnya Banyak Banget Gak Belit Aku Kira Cuman Di Iklan Doang Gitu Ya Kacang Almondnya Banyak Ini Bener Banyak Tuh Sini Ada Coklat Cat Buri Dan Aku Sudah Kotong Kalian Lihat Pastrinya Kalian Denger ASMR Bismillah Soraya Sini jangan Kes Tuh 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 enggak sesuai ekspetasi aku enak banget sumpah dari antara tiga produk bitersbit yang paling enak pastinya terus ini yang paling enak bener-bener ini paling enak enak banget lagi aku enggak enggak expect seenak ini enak banget enak banget sumpah aku kira pastri ini tuh pastri ini bakalan biasa aja rasanya kayak kue kering yang enggak ada rasanya tapi ternyata aku salah besar ini tuh kuehnya pertama gurih mungkin karena kacang almondnya banyak nih saya bisa lihat gurih berbagai gurih yang bikin lagi terus juga dia tuh kriuk kancinya itu berapa rasa banget supaya aku tuh kayak baru pertama kali nyobain kue yang seenak ini gitu terus yang ketiga manisnya itu pas bener-bener enggak over tapi enggak enggak sedikit manis enggak jadi kayak standar gitu ini apa enak banget sumpah ini aku mau eh coba lagi satu-satu ya mulai dari snack talk aku mau makan lagi cookiesnya dan aku bakalan kasih nilai ya snack talk oke tapi coklatnya banyak sih ini sebenarnya nih nih untuk snack talk ini tuh bener-bener crunchy banget aku suka banget cookiesnya coklatnya juga sebenarnya nggak pelit nih jadi coklatnya tuh lumayan emang lumayan banyak gitu tapi enggak yang banyak banget itu enggak terus bro box sebenarnya aku call sama brownies enggak terlalu yang lovers banget enggak jadi kalau menurut aku browniesnya itu apa ya menurut aku browniesnya itu sangat direkomendasikan buat kalian yang penggila manis karena ini tuh manis parah bener-bener manis banget 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 ini adalah brownies termanis yang pernah aku makan tapi overall ini oke untuk snack talk aku kasih nilai 8,5 perspuluh untuk bro box karena mungkin aku nggak terlalu suka manis dan aku nggak terlalu suka brownies jadi mungkin ini bro box aku kasih nilai 7,5 perspuluh dan ini adalah juaranya apa nih namanya pastri ah apa ya pastri pokoknya itu yang cat gurih layar ini ini aku kasih nilai 9 perspuluh karena enak banget kayaknya aku bakalan beli yang matcha deh kalau di tiktok shop itu ada yang matcha nutella cat gurih kayak gitu ini enak banget pas ringnya ini kayak kue kering gitu dan gurihnya tuh bener-bener pas banget oke guys mungkin cukup sekian review dari aku aku nggak tahu ini berapa menit tapi buat kalian yang udah nonton sampai habis di detik ini love you see you di my next video kalian bisa komen aku kira-kira bikin video video nyobain apalagi mukbang apalagi komen ya